Intro Saya teringat Hikayat Dari Seorang ulama di Pasuruan Yang pernah mondok Di Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki Dulu kiainya pernah kesini Orangnya pernah kesini dulu Mengantar Sheikh Amin Jailani Saya tidak sebutkan dulu Namanya ya, sengaja Pokoknya dulu pernah kesini Dengan Sheikh Amin Jailani Dari Jawa Timur Dari Pasuruan Pernah mondok Sekian lamanya, sekian tahun Di Sheikh Muhammad bin Alwi Al Maliki Di Meccah di Roshaifah Disana banyak santri Ada 40, selalu 40 Nanti kalau ada yang keluar Baru nambah Itu pun Tidak asal nerima santri Harus Dapat petunjuk dulu Mimpi ketemu Rasulullah Sipulan Terima jadi santri Kalau yang tidak keterima Sudah di luar pondok Tapi bisa ngaji sehari Paling Tiga kali Sehari semalam Kalau yang di luar Bisa masuk ke situ Yang di dalam Yang khusus Untuk bagian dalam 40 orang Selalu santrinya Segitu Sampai sekarang Oleh putranya dilanjutkan Sayyid Ahmad Nah Baik saya sebutkan saja ya Nama Santri yang barusan Namanya Kiai Haji Amtullah Munif Dulu pernah kesini Beliau cerita Ceritanya ketika di Makkah Ketika hajian Dengan saya Beliau ceritanya Ketika hajian Tahun 2017 Di Depan Masjidil Harob Ceritanya Karena hotelnya Diritaj Di situ Bahwa Beliau Ketika mondok Dengar cerita Teman-temannya Mimpi Melihat Rasulullah Mimpi Ketemu Rasulullah Itu sering tuh Teman-temannya tuh Ada saja yang cerita Nanti gantian Cerita-cerita Sedangkan beliau 8 tahun Mondok disitu Belum pernah Mimpi Ketemu Rasulullah Akhirnya Suatu ketika Ya beliau juga sedih Tapi juga beliau Bertanya-tanya Kenapa kok saya belum Yang lain Terus menerus Gantian gitu Suatu ketika Beliau diajak Zaroh ke Madinah Zaroh ke Madinah Oleh Abunya Sayyid Muhammad Naik mobil HS ya Barengan ada Beberapa orang Abunya Pakai tongkat Ada spare Satu lagi Jadi bawa Dua tongkat Kalau tidak salah Seperti itu Kemudian Terus berjalan Sampai ke Madinah Pas di parkiran Masjid Nabawi Turun dulu kan Kimunif Turun Kemudian Abunya turun Dipukuli Santri Ujuk-ujuk Gak kesel Gak apa Pokoknya Abunya mukulin aja Sampai habis Tongkat pada patah Tongkat dua Itu habis patah Dipukuli Sampai ngeringkel Ngeringkel Sampai ngeringkel Ngeringkel Dipukuli Gak bu Gak bu Seperti itu aja Ampe habis dua tongkat Patah Tongkat kayu Setelah itu Ampun buya Ampun buya Katanya Belum habis dua Belum itu Gak dibiarkan Ampun buya Ampun buya Terus ngeringkel aja Gak berani ngelawan Gimana sudah Sudah selesai Ayo jarah Sudah gitu Diajak jarah Naik ke atas Kan parkirannya Di bawah basement Naik ke atas Naik ke atas Masuk ke Masjid Nabawi Nah Ada keanehan Pas jaruh Di depan Makbar Rasul S.A.W Jadi di Dekat Apa namanya itu Sufah Tempat Ahlus Sufah Jadi tidak di sebelah sana Yang cuma lewat Tapi di sebelah belakangnya Ya di depan pintu Fatimah Di situ Supaya bisa Lebih lama Nah ada keanehan Di situ Mungkin orang lain Tidak melihat Tapi Kasyafnya Dibuka oleh Allah S.W.T Abuya Berbincang dengan Rasulullah Kata beliau Kata Kiamatullah Munif Ya Kalau orang wahabi Gak akan percaya Cuma Ahlus Sunnah Wajama'ah Kalau orang wahabi Apa itu Syaitan Jinlah Apa Kata orang wahabi begitu Padahal Kalau kita Ahlus Sunnah Waljamah Kita yakin dengan Hadithnya ada di dalam Riyadu Salihin Siapa yang melihatku Di dalam mimpi Bisa saja Memang tidak semua orang Berarti Orang-orang tertentu saja Bisa saja Melihatku Dalam keadaan terjaga Bukan mimpi lagi Dalam keadaan sadar Dan syaitan Tidak akan bisa Menyerupai Karena ada malaikat Yang khusus Menjaga Dimana Kalau ada syaitan Berupaya Baru mau Saja Menyerupai Rasul Akan dihancurkan Akan disiksa Oleh para malaikat itu Jadi usir Nah Disitu Terlihat Rasulullah Hadir Ya'zatan Dalam keadaan terjaga Kemudian Abu Yaseyid Muhammad Berbincang Sejenak Disuguhi katanya Disuguhi susu Satu gelas susu Diminum oleh Abu Yaseyid Muhammad Setengah Diberikan kepada Santri yang bernama Abdullah Munif ini Setengahnya lagi Dan ia pun melihat Dan merasakan itu Terima kasih